Welcome to Draw My Life Indonesia Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe Sekarang yuk pencet tombol subscribe Iya tombol yang merah itu dan juga tekan loncengnya Terima kasih atas partisipasinya karena lonceng anda bahagia kami Minecraft merupakan game bergenre sandbox Game sandbox merupakan game yang cara permainannya dapat dipersonalisasi oleh pemainnya sendiri Baik karakter, dunia maupun tujuan permainan Game ini dibuat oleh programmer game asal Swedia Marcus Persson atau dikenal sebagai notch Minecraft sebenarnya game dengan tampilan sederhana Yang mengandalkan blok-blok dan grafik seperti pixel Dan tidak ada tujuan khusus yang harus dicapai Atau menjalankan misi seperti game lainnya Terdapat 5 mode dalam permainan ini yang bisa dimainkan oleh pemain Mode pertama ialah mode survival Pada mode ini pemain harus bertahan hidup dengan mengumpulkan sumber gaya Mode kreatif Dimana pemain membentuk dan membangun bangunan sesuai keinginan Mode adventure Mode yang satu ini mirip dengan mode survival Namun keunikan dari mode ini ialah pemain tidak bisa menghancurkan blok-blok yang sudah dibangun Mode hardcore Masih mirip dengan mode survival Bedanya mode ini hanya memiliki satu nyawa dan permainan selesai apabila sudah mati Dan terakhir mode spectator Pada mode ini pemain hanya menonton permainan tanpa berinteraksi langsung Sehingga dapat melihat perspektif pemain atau hewan lain Lalu terdapat 4 tingkat kesulitan yang dapat dipilih yaitu peaceful, easy, normal, dan hard Awalnya game ini hanya proyek sampingan yang terinspirasi dari game's favorite notch yaitu Dwarf Fortress, Dungeon Keeper, serta game Infinity Miner yang berkonsep sama yaitu pembangunan dengan blok-blok Minecraft pada versi preklasik memiliki nama awal yaitu The Cave Game Blok-bloknya hanya terdiri dari rumput dan batu-batu besar Permainan ini hanya difokuskan pada menyusun dan menghancurkan blok Pada 17 Mei 2009, Notch cukup percaya diri untuk mempublikasikan hasil karyanya melalui situs TIG Source Forums Sebuah situs yang digunakan para developer untuk menampilkan hasil karya mereka dan mendapatkan feedback dari hasil karya tersebut Versi pertama game ini diberi nama Minecraft Classic dengan blok dan medan-medan yang lebih variatif dari Minecraft Krak Klasik Di tahun selanjutnya, Notch berusaha lebih keras untuk mengembangkan game ini dengan menambahkan pembaharuan pengenalan survivalnya Di tahun 2010, penjualan game Minecraft meroket di luar ekspektasi Pada 11 Desember 2010, ia mendirikan developer game Mojang Studio dan merekrut banyak programmer baru untuk mengembangkan Minecraft Lalu di tahun 2011, Mojang terus melakukan pembaharuan seperti pengenalan konten-konten baru, fitur dan server host baru Dari sinilah pihak developer menyadari game mereka terus mendapat respon baik Pada 16 Agustus 2011, Mojang kemudian merilis versi pocket pertamanya pada Android dan di sesuai versi iOS-nya pada 17 November 2011 Selanjutnya, Mojang akhirnya merilis versi lengkapnya secara resmi pada 18 November 2011 di event tahunan para pemain Minecraft seluruh dunia, Minecon 1 Desember 2011, Notch digantikan oleh Jens Bergenstun atau Jet dalam menghandle games Minecraft, utamanya dari segi desain Di tahun 2012, Mojang menggait developer lain yaitu Craft Bookit untuk pengembangan server mereka Kemudian pada 9 Mei 2012, untuk pertama kalinya Minecraft bisa dimainkan pada edisi konsol yaitu Xbox 360 dengan dibantu developer 4G Studio Menyusul pada 12 Mei 2012, game Minecraft dapat dimainkan melalui konsol Microsoft Origin Pada 17 Desember 2013, Mojang berilis Minecraft pada versi yang dapat dimainkan pada PS3 Lalu pada 15 September 2014, kabar yang cukup mengejutkan bagi pecinta Minecraft Microsoft secara resmi membeli Mojang termasuk game Minecraft Pembelian Mojang dan Minecraft diawali dari cuitan kekesalan Notch yang selalu mendapat protes atau ujaran kebencian dari komunitas Minecraft yang membuat server Komunitas Minecraft ini tidak terima atas kebijakan terbaru Minecraft yang dibuat Notch melalui EULA EULA merupakan dokumen legal perjanjian pemilik software dan pengguna software Dimana pemilik software disini ialah Notch dan pengguna software ialah komunitas Minecraft yang membuat server di Minecraft Kebijakan Notch melalui EULA terus dihiraukan bahkan disindir oleh komunitas Minecraft yang membuat server sehingga hal ini membuat Notch cukup kecewa dan stres Notch kemudian mengunggah di Twitter yang berisi tawaran pada siapapun yang mau membeli perusahaannya Sehingga ia bisa move on dari hal yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya Siapa sangka ternyata perusahaan Microsoft langsung menenggapi serius cuitan Notch dan menghubungi CEO Minecraft saat itu Carl Maneh untuk membelinya Selanjutnya tiga pemeran utama dalam game Minecraft sekaligus pencetus developer Mojang yaitu Notch, Carl Maneh, dan Jack Keporser Secara resmi juga keluar dan tidak terlibat lagi dalam pengembangan Minecraft selanjutnya Selain itu di tahun 2014 Minecraft juga merilis gamenya pada versi PS4 dan PS Vita Ada pun pada tahun 2015 developer asal Amerika Telltale bekerja sama dengan Mojang mengembangkan Minecraft menjadi mode story Terdapat kisah dan narasi pada mode ini yang dapat dipilih pemain Di tahun 2016 Minecraft masih menjadi game yang populer bahkan merchandise Minecraft pun banyak dijual Seperti Lego, pakaian, case handphone, dan lainnya Minecraft selanjutnya banyak diadaptasi pada berbagai bidang misalnya pendidikan Mojang bekerja sama dengan Xbox Game kemudian membuat program Education Edition Yang dapat dipergunakan di ruang kelas untuk meningkatkan skill dalam menyelesaikan masalah Pada 11 Mei 2017, pengembangan game Minecraft dirilis di beberapa versi konsol lainnya Seperti Switch dan 3DS Di 2018, Minecraft terus mengembangkan inovasi permainannya dengan biomes, mode, dan item baru Misalnya mendapatkan edisi kehidupan laut pada permainannya Di tahun ini pula mode story diadaptasi ke Netflix Interactive Show Di mana penonton bisa memilih sendiri akhir cerita Sejak perilisannya, Minecraft sudah menjual lebih dari 200 juta unit secara global Dan menjadi games dengan penjualan terbaik bersanding dengan game populer sepanjang masa lainnya Per Mei 2020, masih ada lebih dari 126 juta pemain aktif Minecraft di dunia Dalam rangka 10 tahun perilisannya, Mojang berilis Minecraft versi klasik pada PC Yang pernah notch wilis di awal perilisan Minecraft Versi ini dapat dimainkan secara gratis oleh para pemain Penggemar Minecraft penyambut baik perilisan ini Ditambah lagi pemain bisa memilih ukuran-ukuran peta yang berbeda Hingga kini Minecraft rata-rata dimainkan 90 juta pemain setiap bulannya Meski sudah lebih dari 10 tahun berlalu semenjak perilisan pertamanya Game Minecraft masih menjadi pilihan game yang dimainkan oleh para gamers hingga saat ini Karena membuat orang penasaran dan terus mengeksplor dunia Minecraft Yang bisa diatur sendiri oleh pemainnya Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar Apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya